Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sebat enjoy channel baru-baru ini kita melihat satu video yang mematik reaksi dari umat islam terkait apa yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran nah tentu ini jelas akan menimbulkan reaksi publik terutama dari umat islam karena ini sudah menyangkut agama lain dan ini kalau saya berpendapat sudah masuk wilayah suku agama ras antar golongan karena bicara ayat Al-Quran ini menyangkut agama agama islam nah karena itu teman-teman saya juga meminta kepada biaya aparat kepolisian untuk mensikapi masalah ini karena ini bisa membuat gaduh di publik terkait apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim meminta kepada menak untuk menghapus ayat Al-Quran beserta statement-statement yang disampaikan oleh saudara Saifuddin Ibrahim nah teman-teman coba kita lihat beritanya terkait apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim kita baca berita dari populis teman-teman pendeta Saifuddin Ibrahim minta menak yakut hapus 300 ayat Al-Quran Mui angkat bicara nah kali ini teman-teman Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim kalau kita lihat teman-teman beberapa literatur penasabah saja sebenarnya Saifuddin Ibrahim itu awalnya seorang muslim kemudian keluar dari islam kemudian berpindah ke agama lain nah kalau sudah berpindah ke agama lain sebaiknya tidak perlu mengurusi agama yang lama yaitu agama islam fokuslah Anda belajar atau Anda mengajarkan terkait agama yang Anda andut sekarang jauh itu lebih baik daripada Anda mencampuri urusan agama lain karena Anda sudah berpindah agama dari muslim ke non-muslim oke kita lanjutkan teman-teman ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat bidang dakwah dan ukuwah ini Kiai Haji Muhammad Kolilnafis geram dengan pernyataan kontroversial pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama Yakut Kolilkumas menghapus 300 ayat Al-Quran berbagai alasan menurut Kiai Kolilnafis pernyataan Saifuddin Ibrahim jelas ngawur serta sangat berbahaya dan mengancam toleransi umat beragama di Indonesia dilantas mengatakan Saifuddin Ibrahim perlu dibawa ke dokter jiwa untuk diperiksa kesehatannya perlu diperiksa sehair batinnya baik oleh dokter jiwa dan aparat penegak hukum agar toleransi terus terjaga di Indonesia kata Kiai Kolil dikutip dalam akun Twitternya Selasa 15 Maret 2022 terpisah aktivis dakwah Hilmi Firdausi juga geram atas pernyataan Saifuddin Ibrahim Hilmi menegaskan pernyataan Saifuddin Ibrahim jelas hanya ingin merusak kerukunan hidup umat beragama di Indonesia terlihat siapa yang sebenarnya radikal dan ingin merusak tatanan hidup beragama di negeri ini kata Hilmi Firdaus di akun Twitternya jadi kalau Biasana selalu menuduh radikal intoleran nah kali ini siapa yang radikal siapa yang intoleran karena Saifuddin Ibrahim ini meminta kepada menakyakut untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran karena dianggap ini melahirkan intoleran dan radikal nah sekarang siapa yang intoleran karena kalau kita bicara dalam akamah Islam teman-teman dalam surah Al-Kafirun jelas lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu dan untukku agamaku jelas agama ini sudah terpisah jadi Muslim ini menjalankan ibadah sebagai Muslim umat non-Muslim menjalankan ibadah umat non-Muslim ini sudah jelas toleransinya seperti itu bukan berarti toleransi umat Islam misalkan mengikuti ibadahnya orang non-Muslim itu bukan toleransi toleransi adalah saling hormat menghormati agama, ibadah, penganut, pemeluk agama lain itu namanya toleransi menghormati tidak saling mengganggu jadi batasannya cukup jelas lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu dan untukku agamaku kita lanjutkan teman-teman sebagaimana diketahui pernyataan saya putin Ibrahim sebelumnya viral di berbagai media sosial pada Senin 14 Maret 2022 pernyataan itu oleh sebagian orang dianggap sangat sensitif lantaran dia meminta menakyakut menghapus 300 ayat Al-Quran yang dianggap berbahaya dia bahkan mengatakan penghapusan ayat dalam kitab suci itu juga sudah diterapkan di berbagai negara termasuk China impasnya kata dia kelompok radikal sejauh ini tidak pernah lahir di China saya putin Ibrahim meminta menakyakut untuk tidak takut melakukan hal ini jadi ini sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di Indonesia menghapus ayat Al-Quran tetapi ini permintaan dari saya putin Ibrahim karena dianggap ini yang melahirkan radikal dan intoleran dan ini satu tuduhan yang tidak berdasar jadi ini aparat harusnya segera bertindak menyikapi terkait apa yang disampaikan oleh saya putin Ibrahim kita lanjutkan teman-teman kalau perlu pak menak 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu diskip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia ini sangat berbahaya sekali kata Ibrahim dikutip dari Youtube pribadinya tak berhenti sampai disitu Ibrahim turut meminta menak agar ayat suci yang diklaimnya keras tidak diajarkan di lingkungan pendidikan baik itu pesantren maupun madrasah permintaan ini kata dia untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran menjadi perhatian saya agar ayat Al-Quran itu keras tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah di seluruh Indonesia meravisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita ujarnya wow ini luar biasa teman-teman apa yang disampaikan oleh pendeta Saibutin Ibrahim pertanyaannya sekarang adalah tunjukkan yang mana 300 ayat yang dianggap ini melahirkan intoleran dan radikal tunjukkan karena selama saya sebagai seorang muslim tidak pernah ada ayat yang ini melahirkan radikalisme melahirkan intoleran apalagi teroris jadi tidak ada di dalam Al-Quran seperti itu apalagi Saibutin Ibrahim ini sudah mengatakan ada 300 ayat Al-Quran yang ini melahirkan intoleran radikal yang mana yang dimaksud oleh Saibutin Ibrahim saya yakin teman-teman tidak satupun ayat Al-Quran yang mengajarkan kekerasan yang mengajarkan terorisme yang mengajarkan radikal dan sebagainya tidak ada ayat seperti itu di dalam Al-Quran itu yang saya pahami selama ini dari kecil sampai dewasa seperti ini oleh guru, oleh ustaz saya ini diajarkan terkait ayat Al-Quran dan tidak ada di situ ayat-ayat yang mengandung radikalisme nah, mengenai jihad teman-teman kalau kita bicara jihad jihad itu tidak hanya dimaknai dengan perang jadi kita mencari nafkah untuk keluarga itu juga jihad makna jihad itu luas jangan dikira jihad itu hanya perang salah, jadi cara berpikir itu salah nah, kalau Indonesia misalkan dijajah oleh bangsa asing maka ini jihad harus dilakukan dengan apa? dengan perang Indonesia dijajah maka jihad kita adalah jihad perang kalau Indonesia dijajah bangsa lain diinvasi bangsa lain tetapi ketika Indonesia dalam keadaan damai jihadnya berbeda misalkan jihad membantu masyarakat yang kurang mampu bedah rumah membantu fakir miskin itu adalah bagian dari jihad makna jihad artinya bersungguh-sungguh sungguh-sungguh membantu orang kemudian jihad mencari nafkah itu juga bagian dari jihad pertanyaan kita adalah kepada Saibutin Ibrahim tunjukkan mana 300 ayat Al-Quran yang mengajarkan intoleran radikal apalagi terorisme jadi itu yang harusnya bisa dijawab oleh Saibutin Ibrahim karena saya yakin teman-teman tidak satupun ayat Al-Quran mengajarkan intoleran apalagi radikal radikal sekali lagi teman-teman sebuah paham aliran yang menginginkan sesuatu dengan cara-cara kekerasan baik dari sosial maupun politik jadi tidak ada dalam Islam itu ajaran terkait hal yang sifatnya negatif jadi kesimpulannya menurut saya adalah ya aparat harusnya segera menintaklanjuti terkait apa yang disampaikan oleh Saibutin Ibrahim karena apa yang disampaikan ini sangat berbahaya baik kurkunan umat beragama di Indonesia yang sudah aman dan damai jadi ini menambah konflik baru menurut saya apa yang disampaikan oleh Saibutin Ibrahim itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati